oke halo semuanya apa kabar selamat datang semuanya seperti biasa pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk judah kalian ya judah sagittarius, sun, moon, dan rising untuk pre-day dari tanggal 1 April sampai dengan 7 April 2024 reading kali ini simpan sangat umum jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara dan sebagainya, jadi tinggal disisukan saja dengan kondisimo masing-masing ya, oke kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini ya oke yang pertama ada kartu the hyperstress terus 7 pedang oke 4 tongkat the lovers justice kartu death 2 coin 10 cawan dan tema kalian minggu ini kartunya king of cups ya oke terus by the way di bawahnya ada kartu 4 pedang ya, oke jadi ceritanya sagittarius, beberapa dari kamu untuk minggu ini mungkin lagi membutuhkan waktu yang agak lama gitu ya agak lama, agak panjang untuk berpikir sebelum bisa mengambil tindakan dan keputusan soalnya kenapa mungkin banyak hal gitu yang perlu dipertimbangkan untuk minggu ini sagittarius ya jadi bagi kamu yang ingin mengambil keputusan tertentu ya disarankan memang jangan buru-buru minggu ini ya coba gunakan waktu sejenak untuk berpikir lebih dalam lagi kira-kira pro kontranya seperti apa resikonya seperti apa sebelum melangkah maju ke depan dan tenang saja kok semuanya itu bisa kamu hadapi dengan rasa percaya diri soalnya di bawahnya ada kartu The Chariot ya jadi minggu ini bisa dikatakan memang ada rasa pede rasa lebih optimis untuk mengejar target apapun juga merasa lebih optimis untuk mengambil keputusan sambil berpikir dengan panjang lebar ya dengan kombinasi kedua kartu ini ya oke jadi mungkin ada yang sedang berhubungan dengan bintang Cancer disini oke di bawahnya lihat ada kartu The Moon dan The Fool jadi ceritanya akhir-akhir nih beberapa dari kalian mungkin lagi mencoba untuk memulai hal-hal baru Sagittarius The Fool bagian lain mungkin lagi mencoba untuk memulai lembaran baru gitu ya chapter baru, lembaran baru dalam kehidupan kalian namun entah kenapa di lain sisi mungkin kalian lagi merasa kurang pasti disini The Moon ya jadi ada unsur ketidakpastian yang sedang kamu alami ketika ingin memulai sebuah lembaran baru dengan kombinasi kedua kartu ini ya jadi coba untuk lebih menggunakan intuisimu Sagittarius ya ini sudah terjadi akhir-akhir nih oke jadi intinya sekali lagi dengan kartu Empat Pedang aku lihat minggu ini memang ada usaha untuk mempertimbangkan sedalam mungkin ya mengenai langkah dan keputusan yang perlu diambil sebelum bergerak maju ke depan ya oke dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya King of Cups ya jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang Pisces, Scorpio, dan Cancer ya oke jadi ceritanya untuk sebagian besar dari kalian untuk minggu ini bisa dikatakan mungkin akan mencoba berpikir lebih tenang ya jadi memang ada ketenangan pikiran ya jadi pikiran dan hatimu tiba-tiba lebih tenang, lebih kalem, tergendali ketika menghadapi situasi apapun juga ya cukup menarik energinya misalnya mungkin lagi mencoba berpikir tenang ya ketika menghadapi seseorang ya berpikir lebih tenang ketika mengejar target ya berpikir dengan lebih tenang ketika ingin mengambil keputusan ya sambil menggunakan intuisimu Sagittarius soalnya kenapa intuisimu tiba-tiba lebih pekal, lebih tajam untuk minggu ini jadi selalu gunakan isi hatimu, intuisimu ya ketika menghadapi kondisi apapun juga ya oke sekarang kita lanjut reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian awal minggu dan di akhir minggu kita mulai dari awal minggu ya oke yang pertama kartunya The High Priestess Tujuh Pedang, Justice, dan Kartu Death jadi ada yang lagi berhubungan dengan Bintang Pisces, Libra, dan Scorpio ya oke jadi ceritanya di awal minggu beberapa dari kalian memang lagi penuh dengan rencana nih Sagittarius ya Tujuh Pedang jadi mungkin ada taktik baru nih rencana baru yang sedang kamu pikirkan serah diam-diam dan kamu tidak ingin orang lain tahu mengenai rencana tersebut ya Tujuh Pedang jadi kira-kira apa rencanamu dan semuanya itu memang akan kamu hadapi dengan pelan-pelan kali ini The High Priestess ya jadi mungkin lagi pelan-pelan untuk menyusun rencana ya pelan-pelan untuk menjalankan sebuah rencana dengan kombinasi kedua kartu ini ya jadi kira-kira apa rencanamu bisa mungkin lagi ingin menyusun rencana keluarga rencana keuangan mungkin rencana terhadap seseorang dan lain-lain dan semuanya itu memang akan kamu pikirkan dengan cukup tenang kok ya King of Cups tadi sebagai tema utama oke di bawahnya lihat ada kartu Death dan Justice jadi sepertinya di awal minggu beberapa dari kalian mungkin akan mendapatkan sebuah kejelasan ataupun sebuah keadilan dalam kehidupan kalian dan Justice ya jadi kejelasan akan muncul ke permukaan yang bisa kamu gunakan untuk memulai perubahan baru nih ya kartu Death jadi mungkin ada suatu hal yang sengaja akan kamu ubah ya di awal minggu untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal jadi kira-kira perubahan apa yang akan mulai kamu lakukan Sakitarius di awal minggu nanti ya oke sekarang kita lihat energimu di akhir minggu ada kartu 4 tongkat The Lovers 2 koin dan 10 cawan jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang gemini ya oke jadi ceritanya di akhir minggu beberapa dari kamu mungkin akan menghadapi sebuah pilihan dan keputusan yang cukup penting The Lovers terutamanya yang berkaitan dengan apa yang kamu bangun selama ini 4 tongkat misalnya apa misalnya mungkin keputusan mengenai karir bisnis yang sedang kamu bangun mungkin keputusan dalam hubungan cinta yang pernah kamu bangun selama ini jadi intinya ada sebuah pilihan dan keputusan jadi kira-kira apa pilihanmu apa keputusanmu di akhir minggu ya disarankan memang jangan buru-buru ketika menentukan pilihan ya gunakan intuisimu King of Cups tadi sebagai tema utama sambil lebih berpikir tenang kalau perlu pikirkan dengan sedalam mungkin ya 4 pedang tadi ya oke di bawahnya lihat ada kartu 10 cawan dan 2 koin jadi sepertinya di akhir minggu beberapa dari kalian mungkin akan mempertimbangkan sebuah keputusan yang cukup penting ya dalam kehidupan kalian 2 koin kenapa? soalnya memang ada target gitu target kebahagiaan yang sedang kamu kejar nantinya ya 10 cawan beberapa dari kalian sepertinya akan merasa cukup happy kok mungkin dikenakan ada kabar baik juga yang akan kamu terima Sagittarius di akhir minggu ya oke oke sekarang kita lanjut kita langsung lihat bagaimana kondisi untuk pekerjaan keuangan dan kisah asmaramu oke yang pertama ada kartu Page of Wands terus Queen of Pentacles The Fool dan 8 tongkat ya langsung kita bahas kita mulai dari segi karir dan keuangan terlebih dahulu ya oke kartunya Page of Wands dan Queen of Pentacles ya jadi ceritanya minggu ini memang ada inspirasi baru semangat baru untuk mengejar target apapun juga ya dan kebetulan pikiranmu itu memang lagi fokus ke dalam segi keuangan dan pekerjaan Sagittarius ya Queen of Pentacles soalnya memang ada target gitu ya target materi target dalam segi materi yang sedang kamu kejar dan semuanya itu bisa kamu hadapi dengan semangat baru ya Page of Wands misalnya mungkin semangat untuk bekerja semangat untuk mencari uang ya mungkin lagi semangat untuk menyelesaikan semua tugas pekerjaan yang penting ya semangat untuk memperbaiki keuangan dan silakan gunakan ketenangan pikiranmu minggu ini King of Cups sebagai tema utama ya semuanya itu memang bisa kamu hadapi dengan cukup kalem kok ya mampu berpikir lebih tenang, lebih kalem terkendali ketika menghadapi urusan pekerjaan dan keuangan namun ingat tadi sini ada kartu 4 pedang silakan gunakan waktu untuk berpikir lebih dalam lagi sebelum melangkah maju ke depan ya untuk minggu ini oke sekarang kita lihat kisah asmaramu ada kartu The Fool dan 8 tongkat oke jadi ceritanya minggu ini memang ada bentuk komunikasi nih Sagittarius yang akan kamu lakukan ya ini berlaku untuk single dan couple 8 tongkat misalnya mungkin ada hal penting gitu ya yang perlu dibicarakan, didiskusikan dengan pasanganmu mungkin lagi mencoba untuk memulai PDKT ya pendekatan dengan seseorang jadi intinya ada komunikasi yang akan terjadi minggu ini ya beberapa dari kalian mungkin lagi siap untuk memulai lembaran cinta yang baru nih The Fool menutup lembaran lama ya fokus untuk berjalan ke arah masa depan mungkin ada yang lagi mencari cinta yang baru di luar sana siap untuk berkomunikasi dengan seseorang 8 tongkat ya siap untuk memaafkan seseorang misalnya jadi intinya memang ada lembaran cinta yang baru nih Sagittarius yang siap untuk kamu lakukan untuk minggu ini ya dan ingat tema utamamu King of Cups ya jadi minggu ini memang hati dan pikiranmu itu memang cukup tenang ya mampu berpikir dengan lebih tenang ketika menghadapi pasanganmu ya ketika mencoba berkomunikasi dengan dia mampu berpikir tenang ketika ingin mengambil keputusan dalam hubungan asmara untuk minggu ini ya oke teman-teman guys kita dulu untuk readingnya ya semoga readingnya bermanfaat jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih bye-bye selamat menikmati